Kementerian Agama akan merilis daftar nama jamaah yang berhak melakukan pelunasan biaya haji dalam waktu dekat. Waspadalah calon jamaah haji jika ada yang menawarkan percepatan keberangkatan. Loh, ada apa? Yuk, subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih bersemangat berkarya. Sukron, jasakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, Info Haji. Pada saat calon jamaah haji menanti info daftar nama jamaah yang berhak melunasi biaya haji, ada saja ulah oknum nakal yang menyebar info hoax alias berita bohong dengan tujuan jahat. Apa modus mereka yang mau menjahati calon jamaah haji reguler? Mari simak melacak jejak penipu calon jamaah haji. Calon jamaah haji tahun 2023 riso dengan informasi yang beredar di media sosial mengenai surat ketetapan keberangkatan haji tahun 2023 tertanggal 23 Februari 2023 yang berisi informasi adanya percepatan pelaksanaan haji. Jamaah yang namanya tercantum dalam surat tersebut dinyatakan berhak berangkat haji tahun 2023 melalui program percepatan pelaksanaan haji. Dalam surat itu disebutkan kewajiban jamaah untuk melunasi biaya perjalanan ibadah haji pipih sebesar Rp25 juta dari jumlah pipih tahun 2023 yang dibulatkan menjadi Rp50 juta selambat-lambatnya 25 Februari 2023. Kementerian Agama memastikan informasi yang beredar di media sosial adanya percepatan pelaksanaan ibadah haji merupakan hoax Itu jelas hoax kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif Menurut Hilman, semua proses penyelenggaraan ibadah haji berjalan sesuai dengan tahapan sebagaimana regulasi yang ada. Saat ini belum masuk tahapan pelunasan. Kami masih menunggu terbitnya kepres tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji kata Hilman. Dalam waktu dekat, Kementerian Agama akan merilis daftar nama jamaah yang berhak melakukan pelunasan biaya haji tahun 2023. Hanya mereka yang dirilis namanya yang berhak melakukan pelunasan. Dirjen PHU mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat menerima informasi yang belum jelas kebenarannya. Hilman mengajak masyarakat untuk melakukan verifikasi dan mencari informasi melalui jajaran Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kan Gemenak Kabupaten Kota atau melalui seluruh kanal informasi Kementerian Agama. Kami verifikasi setiap informasi yang tidak jelas kebenarannya agar tidak ada yang menjadi korban penipuan. Tegas Hilman Berdasar pelacakan Spirit Haji Mabrur tahun-tahun sebelumnya juga muncul info hoax Surat Edaran Percepatan Keberangkatan Haji Seperti info Surat Edaran Percepatan Keberangkatan Haji pada 2021 Dalam Surat Edaran itu terdapat oknum yang mengaku sebagai koordinator untuk mempercepat keberangkatan jamaah haji dan bisa mengurus pengembalian dana jamaah haji Surat juga dilengkapi satu berkas lampiran berupa daftar nama-nama jamaah haji Pada 2020 Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar meminta masyarakat khususnya jamaah haji yang tertunda keberangkatannya tahun 2020 tidak tergiur dengan modus penipuan terkait percepatan keberangkatan haji oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Nizar mempertegas tidak ada celah untuk melakukan penipuan percepatan waktu tunggu dan meminta jamaah untuk tidak tergiur dengan berbagai macam jenis penipuan kalau ada yang menawarkan dengan modus kenal orang dalam dengan biaya sekian itu berarti penipuan tidak ada yang bisa memanipulasi data sekalipun orang Kementerian Agama jelas Nizar info percepatan keberangkatan haji yang muncul beberapa tahun ini disebut hoaks karena isinya tidak sesuai fakta dan dapat mengecoh calon jamaah haji info ini merupakan modus penipuan kepada calon jamaah haji reguler yang akan berangkat haji lebih cepat dalam jagat haji dan umroh di Indonesia berdasar rajakan spirit haji mabrur terdapat beberapa jenis penipuan kepada jamaah 1. calon jamaah haji reguler saat di tanah air dengan modus percepatan keberangkatan 2. jamaah haji reguler saat di Saudi khususnya di Makkah 3. jamaah haji khusus khususnya jamaah haji froda dan kasus multi-level marketing 4. jamaah umroh oleh travel odong-odong dan kelima hoaks info haji umroh video ini khusus membahas penipuan modus pertama dasarnya penipu tidak memandang yang ditipu itu para tamu Allah kebaik Allah tega betul sudah biaya perjalanan ibadah haji 2023 naik eh, calon jamaah haji yang menabung bertahun-tahun akan ditipu lewat surat hoaks calon jamaah yang akan ditipu biasanya pendidikannya kurang dan info terbatas tidak hanya lewat surat pelaku penipuan membucuk langsung jamaah calon haji kasus penipuan percepatan keberangkatan haji pada 2019 dilaporkan oleh 59 calon jamaah haji dari beberapa daerah yang diiming-imingi lebih cepat berangkat dengan adanya kuota tambahan haji oknum penipu menjanjikan kepada calon jamaah dapat mempercepat jadwal keberangkatan haji di tahun 2019 dengan syarat meminta tambahan biaya dari 5 juta rupiah hingga 35 juta rupiah per orang puluhan calon jamaah haji berjaya dan mentransfer awal uang rata-rata sekitar 10 juta dengan total 850 juta rupiah kasus ini melibatkan pengepul dan oknum yang mengaku-aku sebagai orang kementerian agama seperti kasus penipuan lain jika tertangkap pelaku penipuan calon jamaah haji paling masuk bui tidak lama sementara duit calon jamaah haji yang tertipu amblas tidak tahu rimbanya jamaah haji kecewa tetapi terpaksa menerima nasib tertipu mau cerita malu wong mau berangkat haji kok tertipu pelajaran buat calon jamaah haji khususnya jamaah haji reguler jangan sampai tertipu ingin cepat berangkat ke tanah suci waspadalah waspadalah subscribe spirit haji maghur untuk info bermanfaat semoga Allah mudahkan kebaik telah selamat menikmati